Macan tutul masuk ke permukiman warga yang berada dekat kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango di Jawa Barat untuk mengeluarkan dari permukiman warga macan tutul tersebut ditembak obat bius oleh dokter hewan Taman Nasional Indonesia. Seekor macan tutul menghebohkan warga kampung Perwawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Macan tutul tersebut sejak Rabu malam masuk ke salah satu rumah warga yang berada dekat kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango atau TNGGP. Kemunculan macan tutul ini terungkap saat seorang warga mendengar suara ayam peliharaannya yang seperti dikejar sesuatu. Saat diperiksa, yang melihat macan tutul bersembunyi di kolong rumahnya. Ada ayam itu dikejar-kejar saya kira sama anjing atau sama hewan leweng lah. Saya keluar tuh dilihat, ya emang nggak ada padahal udah di dalam. Pertama 12-20 malah ya? Jadi dilihat, ditejak takinya tuh ada buku, ya itu ada macan. Kemudian petugas Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango atau TNGGP menembak macan tutul yang bersembunyi di kolong rumah warga dengan obat bius. Dua kali tembakan pertama sempat meleset. Tembakan bius baru mengenai sasaran pada kali ketiga. Usai dievakuasi, dokter langsung mengidentifikasi hewan dengan nama latin Pantera Pardus Melas itu. Dokter berusaha memulihkan kondisi macan tutul jantan yang masih remaja itu dari obat bius. Di hasil pemeriksaan gigi, macan tutul diketahui baru berusia 1,5 tahun dengan panjang 97 cm dari hidung hingga ujung ekor. Sebelum dilepaslihatkan, macan tutul ini akan menjalani perawatan medis. Dalam dua hari ke depan, macan tutul akan berada di Balai Besar Gunung Gede Pangrango Resort, Sukabumi untuk mendapatkan makanan dan observasi. Anza Suseno, Sukabumi Terima kasih telah menonton!